Intro Halo, di video ini saya akan menjelaskan mengenai left joint Nah, kalau di video sebelumnya kita membahas mengenai inner joint Di sini kita akan membahas left joint Bedanya apa sih? Nah, kemarin ya, tadi sebelumnya di inner joint itu Dia intersection ya Jadi kita mencari mana antara tabel 1 dengan tabel 2 Yang punya data yang match Jadi kita cari yang di sini, ini kalau inner joint Tapi kalau di left joint, ini kita agak sedikit berbeda Karena kita cari dulu atau kita selek dulu semua data yang ada di tabel pertama Tabel yang left Baru kemudian ditambah dengan data-data yang sama Yang ada di tabel 2 Atau bisa dibilang kita lihat tabel 2 mana yang punya pasangan di tabel 1 Jadi based on tabel 1 Kita langsung lihat contoh di sini ya Misal ini data dari tabel 1 Ada data seperti ini 1, 2, 3 Ini data dari tabel 2 1, 2, 3 Kalau kita lihat 2 match dengan A 3 match dengan B Ini kalau kita left join-kan, maka kita selek semua dari sini Yang artinya hasilnya adalah seperti ini Ditambah dengan data yang match di sini Nah, yang tidak match gimana? Yang tidak punya pasangan Yang tidak punya pasangan, dia akan diisi dengan 0 Jadi hasilnya seperti ini Ini adalah data full dari tabel 1 Dan ini adalah data dari tabel 2 Yang match dengan tabel 1 Nah, kalau ada data dari tabel 1 yang tidak ada matchnya Tidak ada yang sama di tabel 2 Maka dipasangkan dengan 0 atau 0 Oke, langsung saja kita praktikan Ya, di sini saya masih menggunakan database yang sama Yaitu classic models Oke, saya akan coba describe dulu Kita akan pakai 2 tabel seperti tadi ya Di inner join kita pakai Customers Ya, customer punya kolom ini Dan juga kita akan lihat di employees Jadi seperti tadi, kalau tadi kita lihat Kita mau cari tahu di antara customer dan employees ini Mana yang masing-masing punya pasangan Alias setiap customer punya sales dan sales punya customer Nah, di sini sekarang saya akan melihat seluruh data customer Dan saya bandingkan dengan data employees Jadi saya tahu customer mana yang belum dapat sales Ya, jadi saya akan gunakan left join Select seperti tadi, saya akan gunakan aliasing CS Select cs.customername Ya, dan juga amp-employees.firstname Ini saya akan aliaskan sebagai sales seperti tadi ya From tabel customers Nah, tadi menggunakan inner join Di sini saya menggunakan left join Left join dengan employees S S S S E M P Ini ya Saya left join kan Nah, berdasarkan apa? Seperti tadi saya gunakan on On CS dot sales rep number Sama dengan Emp dot employee number sales rep sales rep employee number saya salah sales rep employee number ini harusnya ini ya sales rep employee number sama dengan employee number mari kita coba nah hasilnya seperti ini ada 122 baris karena ini berdasarkan data dari customernya, ingat ya kalau kita cek disini seluruh data customer kita pakai select count select count kita coba count data dari customer, berapa sih jumlah data customernya itu, kita pakai count aja from customer disini nah ada 122 nah berarti ini memang based on data dari customer jadi ini left join ini tabel pertama tabel customer semua datanya masuk 122 kemudian tabel kedua tabel employees ya salesnya saya ambil data sales ini kan dari tabel employees ya dari tabel ini kalau kita lihat disini nah teman-teman bisa lihat disini hevel zip stack ini dia 0 artinya apa ya berarti dia tidak mempunyai sales representation karena kita based on customer kita mau lihat dari customer ini siapa yang tidak punya sales ini bisa kita gunakan left join jadi berdasarkan data customer mau lihat nih sales ini dia punya sales apa seperti ini nah right join gimana right join sebaliknya jadi kalau ini berdasarkan tabel pertama tabel yang di left kalau left join kalau right join berdasarkan tabel kedua maka dalam kasus ini kalau kita gunakan query yang sama tapi kita ganti menjadi right join maka dia akan sebaliknya berdasarkan pada salesnya ya berdasarkan pada salesnya jadi semua data sales masuk gitu kan nanti kita lihat siapa sales yang tidak punya customer nah ini ternyata ada 108 maka ada disini jadi berdasarkan salesnya ya data yang ada salesnya dulu jadi yang otomatis yang tadi disini tidak punya sales kayak stugard collectible exchange ini dia pasti tidak ada disini nih stugard collectible exchange tidak ada karena dia tidak punya sales karena di query yang kedua ini kita gunakan right join yang artinya berdasarkan tabel kedua ya tabel rightnya berarti sales maka yang tidak punya sales otomatis tidak akan muncul nah ini berdasarkan salesnya dulu dari data sales ini nah ini bisa kita lihat juga oh ternyata ada sales yang dia tidak mempunyai customer kita lihat disini salesnya dn customernya nul ya jadi seperti ini karena dia based on tabel right dan kalau dia tidak punya pasangan diisi dengan nul sama seperti tadi dengan begini kita bisa langsung melihat bahwa oh ini ternyata sales-sales ini tidak memiliki customer kalau yang ini tadi customer-customer yang tidak memiliki sales karena dia based on left ini based on right ya oke mungkin itu dulu untuk left join dan juga right join disini jump in disini selamat menikmati